Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah ta'zim al-lisya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-da'i ila rizwani Fasalawatullahi wassalamu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fillah azani allahu ta'ala wa iyakum jamian Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan seluruh para penonton dimanapun antum-antum dan berada kita akan lanjutkan kajian kita pada kali ini yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar tapi bagian yang kedua nah gitu ya jadi pertama waktu itu ya waktu itu episode yang lalu maksud saya kita sudah membahas tentang metori ahlu sunnah wal jamaah ya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kan begitu itu bagian pertama kita sudah selesaikan dan kita akan masuk pada hari ini tentang masalah berikutnya atau bagian yang kedua ya terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar juga tentunya nah pada pertemuan yang sebelumnya yang lalu kita sudah membahas tuh bahwa dan ini sebagai meroja'ah juga sebagai mengulangi ya untuk kajian kita yang lalu bahwa memang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada enam syarat yang harus terpenuhi pertama ya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tahu dia bahwa itu adalah kemungkaran bahwa mungkar itu adalah itu adalah kemungkaran bahwa itulah kema'rufan gitu tahu dia mana ma'ruf mana mungkar jangan dia sembarangan gitu kira-kira ya gak boleh main akal-akalan doang gak boleh main perasaan jadi main dalil disitu ya dia memang tahu bahwa ini adalah ma'ruf ini adalah mungkar bagaimana mengetahui yang ustaz ini ma'ruf ini mungkar kalau yang diperintahkan orang syariat berarti ma'ruf yang dilarang orang syariat berarti mungkar itu aja dan dia melakukannya dengan baik begitu kira-kira karena memang ada perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW kan tetapkanlah hukum diantara mereka wahai Muhammad dengan apa yang Allah telah turunkan kepadamu dan jangan kau ikuti hanafsu mereka amma ja'aka minarhaqki dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran maka jangan jangan hiraukan itu tetap istiqamah menegakkan hukum Allahu Tabaraka Wa Ta'ala begitu juga Firman Allah dalam Al-Isra itu tadi dalam Al-Ma'idah yang 48 kalau itu dalam Isra ayat 36 walatakuma lisalakah bi'ilm jangan kau ikuti yang tidak ada kau memiliki ilmu tentang hal tersebut karena semua pendengaran penglihatan hati itu semua mereka itu akan dimintai pertanggung jawabannya jadi kita hati-hati dalam berucap dalam berbuat itu akan ada apa namanya ini akan ada hisapnya gitu kira-kira taib syarat yang kedua kita sudah sampaikan waktu itu bahwa orang yang mendengarkan orang-orang yang mengukar itu tahu dia kondisi orang itu apakah orang yang sudah mengukalap apa tidak gitu jangan rasa sembrono saja jangan-jangan dia belum mengukalap lagi kalau belum mengukalap belum lagi dibebankan syariah ya kan gak perlu diperintahkan dia ya Ustaz bukankah anak yang 7 tahun itu diperintahkan sholat 10 tahun dipukul iya ini kita kondisinya ceritanya umum ya dalam kondisi seperti itu orang tua ya harus gitu ya kan dia belum ini Ustaz hatapun umpama digiarkan umpama gak dilakukan ini kan perintah perintah nabi lalu gak dilakukan apakah akhirnya dia berdosa dengan meninggalkan itu kalau orang tuanya iya ya orang tuanya sejak awal harus melakukan pendidikan karena itu untuk penjagaan orang tua kepada anaknya agar tidak tercimpung ke dalam peneraga kan gitu apalagi tanggung jawab seorang ayah itu sangat besar ya jadi kalau kita yang umum umi ini ya enggak ya enggak enggak kena dong karena juga pada asalnya belum mukallaf kan nah begitu yang ketiga dan dia harus tahu kondisi orang yang diperintahkan itu ketika dia melakukannya ketika sedang eksekusinya ketika sedang pelaksanaannya gimana contoh yang dibuat oleh nabi s.a.w. ada seorang laki-laki masuk masjid lalu nabi bertanya ya udah sholat belum kolamah belum ya udah sholat luka dua rakaat dan beringan-ringan lah padanya artinya jangan terlalu panjang-panjang jadi disini menunjukkan apa menunjukkan bahwa memang orang itu harus tahu kondisinya bagaimana terhadap satu perbuatan apakah dia sudah melakukan apa tidak maka harus diistif sol harus dimintai keterangan lebih lanjut nah jangan-jangan kita perintahkan dia udah melakukannya nah gitu enggak boleh ya yang keempat dia mampu melakukan itu kan dia mampu melakukannya melakukan apa namanya amal ma'rum melahir mungkar itu yang kelima bahwa tidak akan terjadi ya dari menegakkan amal ma'rum melahir mungkar itu kerusakan yang lebih besar kalau seandainya ada kerusakan yang lebih besar yang terjadi dengan dia melakukan amal ma'rum melahir mungkar itu maka gak usah dilakukan gitu kira-kira kan ada empat ya kondisi waktu itu sudah kita sampaikan bahwa kondisi menegakkan amal ma'rum melahir mungkar itu ada empat pertama kemungkarannya hilang ini wajib untuk dilakukan kalau kita tahu nih kalau kita bermak-ma'rum mungkar contoh ada orang yang minum khomar kalau kita larang mereka pasti mereka berhenti alhamdulillah itu wajib atau minimal mereka berkurang ya berkurang dari sisi jumlah orang yang mungkin berkurang mungkin dari sisi minuman yang diminum gitu kan itu itu wajib kalau kondisi yang kedua ini walaupun itu tidak hilang tapi berkurang yang keempat yang ketiga kondisinya adalah dia ini akan ada kemungkaran yang datang seperti itu juga jangan kemungkaran minum khomar datang selesai tapi zina datang kan gitu kira-kira atau kemungkaran minum tua habis tapi minum kamput mereka lanjut lagi sama doang itu jangan yang keempat adalah akan ada kerusakan yang lebih besar atau kemungkaran yang lebih besar yang akan terjadi dia meng contoh tadi dia apa namanya ini melarang orang untuk berzina di tempat satu tempat besoknya mereka buat lagi tempatnya lebih besar yang rapi yang lebih ini itu jangan jangan sampai kita melakukan hal demikian jangan kita melakukan amal ma'rumah yang mungkar jangan kita melakukan amal ma'rumah yang mungkar pada orang yang seperti itu kenapa? karena ditakutkan bukannya hilang kemungkarannya marahan kemungkarannya yang lebih besar akan timbul akhirnya salallahu api ya kan itu yang kelima jadi kelima itu tidak boleh ada kemungkaran yang akan timbul lebih besar imam kemungkarannya hilang atau berkurang itu boleh tapi yang ke-6 itu surat yang ke-6 yang ke-6 itu bahwa orang yang menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran itu memang dia pun melakukan hal itu gitu melakukan hal itu maksudnya apa? dia pun melakukan yang dibilang dia dia memerintahkan orang sholat dia memang sholat dia melarang orang dari berzina dia memang tidak berzina maka dikatakan disini jadi harus orang yang memerintahkan itu memang dia ikut bahwa orang melakukan kema'rufan itu atau melarang dari kemungkaran itu dia memang melegakkan itu dia memerintahkan orang sholat dia sholat dia memerintahkan orang dari zina dia memang tidak berzina ini menurut pendapat sebagian ulama kata Syekh Muhammad s.a.min jadi ini lanjutan dari yang kemarin sesungguhnya apa namanya pembahasan ini jadi karena waktu itu waktu kita tidak banyak inilah dia enam apa namanya kondisi terkait dengan atau syarat boleh kita katakan begitu terkait dengan orang melakukan perbuatan kalau orang itu kalau orang itu tidak bisa melakukan yang diperintahkan dia dia sendiri tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan dan tidak bisa mencegah dirinya dari apa yang dia larang maka janganlah dia melakukan amar ma'ruf dan tidak boleh juga dia melakukan nahi mungkar itu intinya jadi jangan jangan dilakukan karena bertentangan dengan dalil dalilnya adalah dalam surah Apakah kalian memerintahkan manusia apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan melupakan diri kalian dan kalian itu yang membaca Alkitab apa namanya ini apakah kalian tidak berpikir jadi apa namanya ini hendaklah orang yang melakukan perbuatan amar ma'ruf dia pun sudah selesai dari hal itu artinya dia memang melakukan ma'ruf dan mencegah dirinya dari kemungkaran karena nanti akan jadi dilema contoh dia nyuruh orang sholat dia tidak sholat orang akan bilang kamu kok enak saja nyuruh kami sholat kamu sendiri tidak sholat akan jadi dilema dia nyuruh orang jangan berzina padahal dia yang berzina nah gitu kan ini tidak benar ya memang maksud saya bahwa memang kata asyih disini Muhammad tidaklah orang melakukan perbuatan kemungkaran perbuatan apa namanya memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dia memang menjadi pionir di depan bahwa dia adalah melakukan kemarupan atau kebaikan dia memang mencegah dirinya juga dari kemungkaran artinya dia tidak ikut-ikut gitu apa yang diperintahkan dia lakukan memang dia sudah melakukan apa yang dilarang memang dia tidak melakukan sehingga tidak menjadi dilema bagi dirinya kan begitu ikhwatifillah azaniyallahu ta'ala wa'iyyakum jamiyan sekit itu terkait dengan merujak kita dan saya tambahkan sedikit supaya menyempurnakan apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ikhwatifillah azaniyallahu ta'ala wa'iyyakum jamiyan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang baru pada pertemuan kita ini adalah tauluhu perkataan syekhul salam ini bagian kedua ya amar ma'rum lahimungkan bagian kedua apa itu dan mereka melihat dan memandang menegakkan ibadah haji wal jihad dan jihad wal jam'i dan perkumpulan perkumpulan wal a'iyat dan perayaan-perayaan ma'lumara bersama dengan para pemimpin apakah pemimpin kita orang-orang baik-baik atau dia orang-orang yang jihad ini dia salah satu prinsip al-husna wal jama'ak di dalam amar ma'rum nahimungkar itu apa mereka selalu mempersamai mempersamai pemimpin mereka dalam momen-momen besar seperti haji jadi mereka patuh dengan aturan pemerintah ikuti pemerintah alhamdulillah negara kita ini alhamdulillah pemerintah kita konsen ya mengurusi yang namanya ibadah haji sehingga alhamdulillah jama'ah haji kita semakin tahun semakin bagus insyaallah dan dari sisi jumlah juga semakin bagus alhamdulillah sekira jama'ah haji kita tidak kurang dari 221 ribu jama'ah yang berangkat ya hampir seperempat juta lah gitu kan seperempat juta yang berangkat setiap tahun alhamdulillah ya itu karena memang kita sebagai ahlusan jama'ah itu patuh kepada yang disampaikan oleh pemerintah bahwa memang ada prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan melaksanakan ibadah haji bersama dengan pemerintah kan yang mulai dari mendaptar segala macam dan memang kalau kita gak mulai dari pemerintah kan banyak hal yang akan kita temui istilahnya haji beker beker atau apa istilah orang itu jadi haji-haji yang seperti ini akan banyak kendala yang akan ditemui tapi kalau kita bersama dengan pemerintah meskipun ada konsekuensi ya tentu harus ada bayaran harus ada antrian ya sekarang ini kan antri juga agak sedikit panjang gitu tapi saya yakin dan percaya kedepannya ini jama'ah haji kita akan semakin banyak yang berangkat ya dengan jumlah kuota yang diperbesar lagi sehingga semakin mempercepat antrian tunggu atau ajad luar tunggu ini akan semakin pendek insya'allah wutabarakat wa ta'ala jadi mereka harus melihat dan memandang bahwa melaksanakan haji jihad dan perkumpulan dan lebaran-lebaran itu bersama umur maka kan di Indonesia ini terkait dengan idul pintri idul adha kan selalu ada perbedaan ada khilaf ada ormas-ormas yang yang kita sebut aja lah Muhammadiyah kadang-kadang kan ini berbeda dengan yang ditapkan oleh pemerintah maka kita sebagai arus sunawal jama'ah itu sejatinya memang mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah meskipun kita tidak tidak mengapa ya tidak mengadu-ngadu pendapat ini karena memang mereka juga beristihar gitu kan itu tidak tidak membentur-benturkan tapi prinsip yang kita lihat inilah dia prinsip ahlus sunawal jama'ah memang kita ini harus ikut dengan pemerintah yang ada kadang-kadang pemerintah kita juga ikut serta kan memang turut serta alhamdulillah pemerintah kita setiap momen-momen apa namanya ini idul pintri idul adha mereka selalu menurunkan tim-tim rukyah yang untuk rukyah tul hilal untuk melihat anak bulan kan gitu untuk melihat bulan apakah sudah masuk apa tidak begitu jadi saya kira ini hal yang sangat positif dan memang ini adalah salah satu ciri daripada ahlus sunawal jama'ah yang orisinal ah begitu baik al-abrar kita lihat syarahnya disampaikan oleh Hasyim Muhammad SAW al-Rahim Allah al-abrar jama' bar al-abrar jama' daripada kata bar wahua kasiru to'ah dan itu banyak ketahatan jadi bar itu artinya banyaknya ketahatan kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat warga bersaudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa yang maksud abrar kata abrar disitu abrar artinya jama' bar jama' daripada kata bar bar itu bentuk tunggalnya abrar itu bentuk jama'nya apa itu bar kasiru to'ah banyaknya ketahatan wal-pujar jama' daripada pajir jama' pajir wahual ma'asi wahual a'asi kasiru ma'asiya dan itu pelaku ma'asiat yang banyak kemaksiatannya maka disebut dengan pujar ya begitu dia jadi apa namanya ini asus jama' menilai bahwa memang mempunyai prinsip bahwa melaksanakan ibadah haji jihad segala macam itu harus berada di komando pemerintah mengikuti komando pemerintah mengikuti komandonya pemerintah artinya apa yang menjadi ketetapan pemerintah dalam perkara-perkara ini diikuti jangan kita main apa ya main terobos saja main apa jangan ikuti aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah terutama masalah haji haji jihad segala macam ini harus diikuti maka ahlu sunnah rahimahullah semoga Allah merahmati mereka semua mereka menyelisihi ahlu bida' secara totalitas jadi tentulah ahlu sunnah jamaah itu senantiasa yang menyelisihi apa namanya ini ahli bida' secara tamaman itu secara sempurna secara lengkap jadi ini merupakan ketegasan ahlu sunnah jamaah bahwa memang mereka ini tidak main-main dalam perkara agama memang harus tegas jadi ahlu sunnah jamaah yukhali pun mereka menyelisihi ahlal bida' ya ini apa namanya pelaku bida' tamaman secara sempurna jadi mereka gak ada neku-neku gitu mereka ahlu sunnah jamaah memandang bahwa pelaksanaan ibadah bersama dengan pemimpin meskipun dia orang yang paling pasif diantara hamba-hamba Allah yang ada disitu karena sebagian pemimpin itu memang ya mohon maaf ya kadang-kadang memang tidak soleh gitu kan tidak soleh tidak bisa jadi panutan dalam perkara agama jadi bagaimana kalau dia tidak bisa menjadi panutan dan menjadi ikutan dalam perkara agama kita tetap wajib tunduk dan patuh kepada pemerintah itu dia itu yang mau kita kejar gak peduli kita apakah dia orang soleh apa tidak tapi selama dia pemimpin bagi kita maka kita wajib mentaatinya dan mengikuti perintahnya selama itu adalah kemakrupan bukan kemahsyatan tentunya baik dulu manusia dulu manusia itu menjadikan dulu manusia di zaman yang dahulu itu mereka menjadikan apa namanya ini dalam peraksanaan ibadah haji ada amirnya ada amir atau ada pemimpinnya sebagaimana nabi s.a.w. menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin untuk rombongan jamaah haji di tahun ke-9 dari hijrah dari tahun ke-9 dari tahun hijriya iya nabi s.a.w. menjadikan Abu Bakar sebagai amirnya maka kalau kita di Indonesia ini kan sering kita dengar amirul haj menteri agama amirul haj menteri agama ya memang jadi masing-masing negara tentu ya masing-masing negara ada amirul haj Indonesia ada punya mungkin juga Malaysia ada punya segala macam gitu jadi setiap tahun peraksanaan ibadah haji ada amir yang ditunjuk ada amir yang ditunjuk ya dan dan senantiasa lah manusia berada dalam hal demikian artinya senantiasa mereka ini kalau mau keluar haji ada mereka tunjuk sebagai ketua rembongan ya ketua rembongan atau amirul haj ya jaluna lil haji amirun mereka menjadikan ya terhadap pelaksanakan ibadah haji itu ada amirun ada amir ada pemimpin kwaidan ada amir itu pemimpin kwaidan ada yang sebagai komandonya mereka mereka berjalan kalau dia jalan dan mereka berhenti kalau dia berhenti nah itu dia artinya mereka ini patuh kapan dia katakan berangkat berangkat ya tentu melihat situasi dan kondisi ya situasional tentunya dan dia pun harus paham memang jadi jangan juga apa namanya asal-asalan dalam perkara ini artinya dia harus ngerti kapan berangkat dan kapan dia harus berhenti dan kapan harus istirahat tentu melihat dan memperhatikan kondisi jamaah yang dia bawa tentunya yang dia bawahi wahad al-masyru inilah yang sebenarnya disyariatkan lian al-muslimina yahtajuna ila imamin yaqtadu nabihi karena memang kaum muslimin itu butuh kepada imam yang mereka mengikuti imam tersebut pemimpin itu penting ikhwan dan akhwat para pemimpin yang berbahagia pemimpin sekali kata nabi sallamak idasapartum salasah kata nabi sallam dalam satu riwayat bahwa kalau kalian pergi tiga orang ya pajakalu ahadakum amiran maka awkamah nabi sallamak maka datangkan jadikanlah diantara salah seorang kalian itu menjadi amir gitu ya dua orang pun harus ada amirnya hanya dua orang gitu kan harus ada amirnya ada yang ditunjuk sebagai kepala regunya kepala saparnya gitu jadi ini menunjukkan sangkin pentingnya perkara ini al-muslimina yahtajuna ila imamin yahtalu nabi kalau muslimin itu butuh kepada imam yang mereka ini jadikan sebagai panutan dan sebagai kudua amma kaunu kulli insalin ala roksihi fa'inahui yahsul bihi pauta ikhtilaf ada manusia semuanya berasalkan pendapatnya maka akan terjadi apa yahsul bihi pauta akan terjadinya namanya pauta yaitu apa kesemerautan kekacauan ya akan terjadi kesemerautan dan kekecauan oleh ikhtilaf dan perbedaan ini tentu tidak bagus ini tentu tidak bagus ya jadi intinya bahwa al-sudah wal-jamaah memandang bahwa pelaksanaan ibadah haji lebaran ya jihad dan segala macam itu harus tuntuk kepada kemondonya pemerintah itu intinya meskipun mereka ini orang-orang yang fasik meskipun mereka ini orang-orang yang fasik orang fasik tapi mereka tetap aja kita ada pemimpin yang harus kita ikuti meskipun para pemimpin itu meminum khomar waktu haji mereka ini pasik namanya kan ya haji-haji juga tapi ya masih ajaran terus gitu kira-kira jadi meskipun mereka minum khomar di dalam haji mereka tidak mengatakan imam ini pemimpinnya adalah pajir enggak mereka tidak mengatakan walaupun mereka melihat umpamanya ya ar-sudah jamaah melihat ada pemimpin yang minum khomar mereka tidak mempunis bahwa orang ini adalah orang yang pajir yang kedua mereka apa namanya enggak mereka mengatakan mereka tidak mengatakan kami tidak menerima keimamannya enggak jadi meskipun kan ar-sudah jamaah ar-sudah jamaah melihat bahwa perlaksanaan ini pada haji itu bersama pemimpin meskipun pemimpinnya itu pusak kan itu pasik dia oke meskipun dia nanti di dalam haji minum khomar dia tapi tetap saja ar-sudah jamaah tidak mempunis bahwa dia atau imam yang pajir pemimpin yang 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 pajir pemimpin yang jahat ya dan juga mereka enggak mengatakan kami tidak menerima keimamannya keimamannya enggak karena mereka berprinsip bahwa mentaati pemimpin itu adalah kewajiban meskipun dia meskipun dia pasik tapi syaratnya ada tapi jangan sampai kepastikannya itu ya belum sampai kepastikannya itu mengeluarkan dia kepada kekupuran yang nyata-nyata yang Allah perintahkan yang kita sudah memiliki bukti ya dalam perkara tersebut dari Allah artinya kalau ini orang ini dia sebatas kepastikan yang saja tapi kepastikannya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam gitu kan mengeluarkan dia dari Islam artinya tetap saja dia berada di darah Islam meskipun dia melakukan masjid umpamanya maka kita tidak boleh apa namanya ini menolak keimamannya ke pemimpinannya dan kita tidak boleh mempolis dia bahwa dia orang yang pajir karena ini akan berdampak ke masyarakat luas kan gitu inilah prinsip-prinsip ahlusna wajamah syaratnya tadi kan tidak kepastikannya itu tidak mengeluarkan dia dari dari Islam kan yang akhirnya jatuh pada kekupuran dan apa namanya ini kalau seandainya dia sudah melakukan kekupuran yang terang-terangan maka bagaimana dalam kondisi itu tapi kalau sudah melakukan apa namanya ini kepastikan yang pada akhirnya dia mengeluarkan dari Islam atau melakukan sebuah tindakan kekupuran yang nyata-nyata ya yang nyata-nyata maka bagaimana maka ini tidak ada ketaatan baginya gugur ketaatan kalau sudah sampai di derajat itu apa tadi kepastikan yang mengeluarkan dia dari Islam atau dia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang jatuh kepada kekupuran yang nyata ya yang kupuran yang nyata maka ini bagaimana maka ketika itu tidak lagi ketaatan baginya wajib maka wajib dia dilengsarkan dihilangkan dari kekuasaan apa namanya ini urusan kaum muslim artinya dia dihilangkan jabatannya di apa namanya ini dihilangkan jadi dia tidak dianggap lagi sebagai imam kalau itu tadi dia melakukan sebuah kepastikan yang kepastikannya sangat berbahaya dan langsung mengeluarkan dia dari Islam ini gak bisa lagi kalau begitu tidak ada ketaatan baginya satu yang kedua wajib untuk dihilangkan nih kekuasaan dia terhadap kaum muslimin jadi gak ada lagi jadi punya kuasa tapi kepajiran kepajiran artinya pujur ataupun kejahatan-kejahatan yang bukan kepastikan meskipun banyak meskipun banyak meskipun itu sampai sudah banyak maka kewilayahan artinya kepemimpinan itu tidak hilang masih ada sama dia meskipun dia melakukan perbuatan kepastikan yang banyak tapi selama kepastikan itu tidak mengeluarkan dia dari Islam itu maksudnya bahkan kepimpinannya itu tetap sementara ketaatan kepada para pemimpin yang bukan kepastikan itu adalah sebuah apa namanya ini sebuah kewajiban ketaatan kepada pemimpin kepada pemimpin itu harus meskipun dia tapi kepastikannya itu apa namanya ini belum sampai kepada derajat keluar dari Islam dia itu intinya selamat menikmati selamat menikmati jadi disini sebutkan tadi lakin al-fujur ladidun al-fiski mahma balak fa'idna al-wilayata la-tazul bihi ada pun kejahatan-kejahatan bukan sebuah kepastikan yang meskipun banyak ya maka kepimpinannya itu tidak akan hilang la-tazul masih ada ya bahkan itu tetap kepimpinannya wato'antun liwalil amri wajibatun pikiril maksiyah ketahatan kepada walil amri itu wajib dalam perkara yang bukan maksiyah sering saya sampaikan bahwa ketahatan kepada walil amri itu bukan perkara mutlak enggak dia muqayyad artinya kalau kita lihat dalam surah an-nisa ayat 59 itu kan wahai orang-orang beriman taklah kepada Allah dan taklah kepada rasulnya dan pemimpin diantara kalian Allah tidak mengulang ketaatan kepada pemimpin itu kata-kata ati'u enggak lihat padahal kalau dibuat saja selesai tapi Allah mengulang kata-kata ati'u lagi kenapa karena setiap yang disampaikan oleh rasulullah kalau itu kebaikan atau disampaikan oleh Allah kalau itu kebaikan pastilah kebaikan mutlak kalau keburukan yang disampaikan oleh Allah rasulnya itu keburukan mutlak pasti enggak ada yang mungkin-mungkin enggak ada mungkin-mungkin kalau itu kebaikan pasti mutlak kebaikan kalau itu keburukan pasti murah apa namanya keburukan maka itu mutlak sifatnya perintah Allah rasulnya nah itu dia ada pun yang bukan Allah rasulnya itu manusia biasa itu, maka ketaatan mereka ini tidak bersifat mutlak, tapi muqayyad artinya, ketaatan mereka diikat dengan apa? dengan ma'ruf kalau dia ma'ruf, kalau dia kebaikan yang diperintahkan, maka wajib kita untuk melakukannya, jadi dikatakan wata'atul liwalil amri wajibatun pilih masyarakat, ketaatan kepada wali amrik itu wajib dalam, bukan perkara bukan dalam perkara maksiat itu kita wajib, tapi kalau yang diperintahkan maksiat wajib kita enggak? enggak, enggak wajib kita harus, apa ya tidak boleh mentaatinya tapi dengan cara-cara yang baik, kita sampaikan, kita sampaikan kita jelaskan bahwa ini maksiat kepada Allah, enggak boleh dilakukan karena mengundang bala mengundang musibah, dan seterusnya dan mengundang adab, Allah SWT khilapan lil khawarij berbeda kepada terhadap orang-orang khawarij, bagaimana orang khawarij rupanya, alladina yarawna anna hu la ta'ata lil imam wal amir wa idha kana asiyan khawarij punya prinsip bahwa mereka memandang tidak ada ketaatan kepada para imam dan pemimpin kalau dia berbuat maksiat kalau dia sekali berbuat maksiat enggak ada ketaatan lagi baginya li anna min qa'idatim karena mereka memiliki qa'idat apa? karena menurut mereka perbuatan dosa besar itu mengeluarkan seorang daripada agama itu prinsip daripada khawarij padahal Allah SWT menilai bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak keluar dari agama selama dia meyakini ya bahwa memang dosa-dosa besar yang dilakukannya itu adalah sebuah dosa yang diakini itu sebuah dosa jangan kalau udah berbeda halnya kalau seandainya dia meyakini melakukan zina itu ya karena menurut dia halal gitu nah itu udah beda lagi kalau begitu dia keluar dari Islam dia kalau begitu tapi kalau seandainya dia sampai begitu hanya dosa-dosa besar yang dilakukannya zina khomar riba ampamanya zondumi orang lain jangan semuanya nih dosa-dosa besar tuh tapi itu tidak mengeluarkan dia dari 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 Islam itu dia meskipun dosa-dosa dosa besar meskipun dosanya dosa besar ya karena apa namanya nih ini kailah yang didukung oleh apa namanya nih ahlusudah wal-jamaah bahwa pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam itu dia tapi kalau khawarik mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam itu berbeda pantangan begitu ikhwati billah a'azani Allah ta'ala wa'iyyakum ajamiyan dan ahlusunah wal-jamaah berbeda dengan apa namanya nih ropidah ropidah mereka mengatakan apa syiah ropidah maksudnya ropidah syiah ropidah mengatakan innahu la imama ilal maksum tidak ada keimaman tidak ada pemimpin kecuali yang maksum yang maksum artinya yang terjaga dari dosa-dosa maksiat dan ahlusunah wal-jamaah kata mereka ini imam dan umat Islam semenjak hilang orang yang mereka anggap sebagai seorang imam yang ditunggu-tunggu laisat ala imamin dan dia mengatakan pernyataan ini diselesai oleh ahlusunah wal-jamaah tentunya ropidah mengatakan bahwa tidak ada imam kecuali yang maksum kalau imam yang gak maksum kalau orang yang gak maksum gak boleh jadi imam gitu dia imam maksudnya disini pemimpin ya dan mereka menduga ropidah ini bahwa memang umat Islam semenjak hilang orang yang mereka anggap sebagai sebagai imam yang ditunggu-tunggu laisat ala imamin mereka ini bukan tidak lagi di bawah sebuah kememimpinan laisat ala imamin mereka ini tidak lagi punya imam gitu ini pandangan syiah ropidah yang mereka mengatakan bahwa tidak ada imam kecuali maksum itu satu yang kedua mereka katakan umat Islam ini semenjak hilang orang yang mereka anggap sebagai imam ya itu mereka anggap tidak lagi memiliki kemimpinan gak ada lagi semenjak zaman itu la tabaan ilimam ya tidak tidak mengikuti bagi sebuah imam bahkan bahkan dia tidak mengikuti imam bahkan dia meninggal seperti meninggalnya bangkai bangkai jahiliyah dari hal demikian sampai nanti sampai hari kita ini artinya syiah ropidah menilai bahwa umat Islam kan katanya gak ada lagi punya imam tuh gak punya pemimpin lagi kapan semenjak mereka duga ada yang hilang yang mereka duga ini sebagai imam gitu dia hilang tak kemana gitu hilang tak kemana sehingga gak ada lagi imam karena imam itu harus maksum itu satu yang kedua mereka katakan umat Islam ini semenjak zaman dulu semenjak hilangnya imam mereka ini imam ropidah ini itu tidak lagi apa namanya ini gak lagi di bawah kumando satu imam satu pemimpin ya la tabaan imam dan juga gak mengikuti imam balhiya tamu tumaitatan jahiliyah bahkan kalau begitu keadaannya dia bisa meninggal dunia seperti seperti bangkainya jahiliyah minta dari waktu itu sampai hari ini kata mereka ini klaimnya ropidah ya kemudian wa yakulun dan mereka mengatakan innahu la imam ilal imam ma'asum bahwa tidak ada imam kecuali yang ma'asum wala hajja wala jihad ma'ai amirin kala li'annal imam malam ya'tiba'at dan tidak ada wajib haji dan juga jihad bersama pemimpin siapapun karena imam menurut mereka belum datang itu tadi yang ditunggu-tunggu ini menurut ropidah ikhwati fillah azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an lakin ahlusna wal jama'ah ya'qulun ahlusna wal jama'ah mengatakan nahnu nara iqamatal haji ma'al umara sawa unkana abraran aw pujaran ahlusna wal jama'ah mengatakan bahwa kami ya melihat menemandang bahwa peraksanaan ibadah haji itu bersama umara bersama pemimpin sawa unkana abraran ampujaran sama saja pemimpin itu adalah orang-orang yang baik dan jahat wakadhali kaumatul haji begitu juga menegakkan ibadah haji ya amir bersama juga pemimpin walauka'ana fasiqan ya meskipun dia orang yang fasiq meskipun dia orang yang fasiq maka kita mempersamai pemimpin kita dalam perkara haji dalam perkara jihad ya begitu wa'yukimunal jihad ama'amirin layusalli ma'ahmul jama'ah dan mereka ya menegakkan jihad bersama pemimpin meskipun yang dia tidak sholat bersama mereka berjama'ah walusallifi rahilihi bahkan dia sholat di kentaraannya artinya alusalli ma'ahmul jama'ah memandang bahwa jihad itu bersama pemimpin dia bersama pemimpin walauka'ana fasiqan meskipun dia orang yang fasiq ya meskipun dia orang yang fasiq dan mereka menegakkan jihad bersama amir pemimpin yang gak sholat bersama mereka sholat berjama'ah pemimpinnya tak kemana dia sholat di rumah atau sholat di kentaraannya gitu dia tidak sholat berjama'ah dia bersama apa namanya ini orang-orang yang orang-orang yang masyarakatnya lah gitu jadi dia tidak sholat ya dia tidak sholat bersama bersama orang-orang yang ikut dalam jihad itu enggak tapi dia sholat memang sholat tapi dia gak ikut berjama'ah bersama mereka gak masalah tetap wajib kita taat kepada pemimpin yang seperti itu maka ahlu sunnah wal jama'ah ladaihim bu'udu nadar maka ahlu sunnah wal jama'ah memiliki bu'udu nadar yaitu memiliki pandangan yang jauh karena memang ahlu sunnah wal jama'ah memiliki bu'udu nadar yaitu jauhnya pandangan kenapa karena menyelisihi berselisih berbantah-batahan dalam perkara-perkara seperti ini itu maksyiat kepada Allah dan rasulnya dan itu akan membawa kepada fitnah yang sangat sangat besar iya jadi ini kalau seandainya apa namanya ini ahlu sunnah wal jama'ah mengambil pendapat khawarijkah atau rofitah ini gawat gawat ya itu pada akhirnya akan keluar nanti akan banyak orang yang demon akan banyak orang yang mencelah pemerintah akan banyak orang yang memaki-maki dan sebagainya begitu kalau memang itu maksyiat kepada Allah rasulnya dan itu bisa membawa kepada fitnah yang sangat besar begitu ya maka apakah apa yang membuka pintu-pintu fitnah apa yang membuka pintu-pintu fitnah-fitnah dan pembunuhan diantara kemuslimin jadi asyiat bertanya apa yang membuka pintu-pintu apa namanya ini pintu fitnah-fitnah dan juga pembunuhan dan terhadap muslimin dan perbedaan mereka dalam pendapat kecuali karena mereka keluar daripada iman-iman mereka artinya yang menjadi biang daripada permasalahan itu sendiri terjadinya fitnah, pembunuhan dan lain sebagainya itu adalah ketika mereka tidak taat lagi kepada pemimpin nah di saat itulah maka kekacauan balwa ini akan terjadi nasallahu al-abi ya intinya yang kuatifillah sebelum kita closing bahwa kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin dan kita mempersembahkan pemimpin dalam perkara haji dalam perkara jihad dalam perkara lebaran perkumpulan dan lain-lain baik dia orang yang baik maupun orang yang buruk selama dia keburukannya itu tidak mengualkan dia dari Islam sekarang itu ini closing terakhir kita dari kitab insyaAllah kira-kira-kira setia ini insyaAllah kira-kira Muhammad SAW mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dengan kitab atau pembahasan yang baru semoga saya sampaikan beberapa puluh episode yang sudah kita jalani semoga semuanya bermanfaat hada wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati